selamat sore teman-teman ketemu lagi dengan saya Juli Artawan di channel kesayangan anda banyak hobi apa kabar teman-teman semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan rezeki kita dilimpahkan ya teman-teman ya sekarang saya akan berbagi cara mengukur seberapa besar sih pompa mesin yang bagus buat kolam ikan kesayangan kalian tapi sebelum saya memulainya bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel saya jangan lupa untuk di subscribe ya teman-teman karena itu gratis tentunya dan secara tidak langsung selalu memotivasi saya agar tetap berkarya oke tanpa banyak omong lagi mari kita sikat videonya jadi untuk mengetahui berapa sih mesin pompa yang bagus buat kolam kalian yaitu rumus dasarnya adalah ini teman-teman karena kerja sendiri agak ribet ya anginnya agak kenceng panjang kali lebar kali tinggi dibagi seribu teman-teman karena kita jadikan liter nah panjang kali lebar kali tinggi semuanya kita pakai sentimeter ya teman-teman ya kebetulan kolam ikan saya itu gak besar dan gak begitu dalam jadi contohnya kolam saya panjangnya itu 2 meter jadinya 200 sentimeter maaf tulisan saya jelek dikali lebarnya itu 140 atau 140 sentimeter dikali tingginya itu 50 cm nanti hasilnya ini semuanya kita bagi seribu oke kita kalkulaskan dulu berapa sih totalnya tunggu sebentar jadi totalnya itu 200 cm dikali 140 cm dikali tingginya itu 50 cm jadinya totalnya itu 1.400.000 sekarang kita carikan liternya dibagi seribu jadi hasilnya itu adalah 1.400 ya teman-teman nah ini baru air saja kolam dengan air saja kalau diisikan ikan otomatis butuh tenaga yang lebih besar teman-teman kalau ini saja sih bakalan saya yakin kotorannya kurang sedotnya biasanya yang kita lakukan atau yang saya lakukan adalah saya kalikan 3 nih biar sedotannya lebih kencang teman-teman jadi hasilnya itu 4.200 LPH atau liter per hour teman-teman yang saya pakai itu kemampuannya 5.000 ya 3 lebih jadi dikalikan 3 lebih sedikit jadinya saya pakai saya bulatkan jadinya yang pakai 5.000 agar sedotannya lebih kencang teman-teman dan sirkulasi airnya lebih cepat agar kotorannya cepat tersaring dia di chambernya begitu teman-teman sangat mudah kan dan jangan sampai cari mesinnya kekecilan ya kalau bisa lebih besar itu lebih baik karena storm filtrasinya bakal lebih cepat dan kalian bakal jadi sehat tentunya oke sekian dulu dari saya semoga ini videonya bermanfaat buat teman-teman dan jangan lupa bagi yang baru berkunjung ke channel saya untuk di subscribe ya supaya saya lebih bersemangat membuat videonya saya julie arrawan dari channel banyak hobi mohon undur diri bye-bye bye